Oke teman-teman semuanya Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Dan Atas kehadirannya selalu Di dalam live saya saya mengucapkan Banyak terima kasih Mbak Mariam ekspesialisasi Selalu memberikan doanya dan Selalu berusaha Jadi yang nomor satu Yang datang Dan ada beberapa yang Teman-teman yang Yang kadang nonton tapi gak komen Sekali lagi kalau gak komen kan Saya jadinya gak tau ya teman-teman Jadinya kadang-kadang Biasanya hadir kok gak hadir Kadang-kadang ya namanya arep-arep Ya karena Apa ya sekali lagi Sebuah relation atau hubungan Itu Apa yang kalau saya bilang Itu tergantung dari Suara saya kedengeran apa gak teman-teman Mbak Eva Tresa Oh iya Suara saya kedengeran gak teman-teman Saya takutnya suaranya gak kedengeran Ini kok gak Kok gak denger saya Coba saya cek dulu ya teman-teman semuanya Suaranya kok gak kedengeran It's oke lah gak apa-apa Suaranya kedengeran Mending kalian semuanya denger suaranya ya kan Oke teman-teman semuanya Malam hari ini kita membahas tentang Mindset Skillset Dan yang terakhir Toolset Kita jelaskan dulu ya Ya kan Bisnis Bisnis itu kita sebut sebagai juga Usaha Bisnis itu Usaha lah Gampangannya ngomong ya teman-teman Kita gak usah Ngomong yang terlalu melip-melip Dan Wah Ilmiah Berteori Wah gak Saya Saya juga gak patah pinter Wah Mbak Iin Terima kasih Selalu hadir Dan komen Mbak Widya Selamat malam Nah Jadi kita hari ini membahas tentang Mindset Nah ini yang saya tulis Di tempat saya Mindset Skillset Dan Toolset Kita jelasin lagi teman-teman ya Jadi bisnis itu kita butuh itu ya teman-teman Butuh tiga hal tadi Mindset Skillset Dan Toolset Nah kita evaluasi Ya Mas Andro Arap-arap dengerin suara Mas Andro ngantuk Mas terlalu lembut Maksud saya lembut Karena Saya belajar gak boleh ngomong keras ya teman-teman Karena ya tahu sendiri kan kalian Saya udah sakit Jadi ngomongnya juga harus Sebenarnya ini Apa ya Sesuatu yang harus saya sandang Apa namanya Alumi Penyakit jantung Ini kan Sesuatu yang akan nempel Terus bahkan adik saya sendiri itu sangat mengkhawatirkan ya Saya juga heran Saya hidup itu Pinginnya gak pernah Menimbulkan kekhawatiran buat orang lain Keinginan hidup saya itu Bagaimana Aku ketemu Sandro itu masalah kelar Waduh Sombong nih Aku ketemu Sandro itu Pengennya ya Ada sesuatu hal Yang berdampak positif Jangan aku ketemu Sandro Ketemu orang sakit Jadi kayak gimana Sandro nanti sakit Nanti kasihan Jangan di gini Wah Itu yang Yang sangat saya ingin hindari ya teman-teman Karena memang Iya teman-teman hidup itu Kalau udah Sudah menyandang Gelar penyakit Wah ya repot Tapi itu oke lah Gak apa-apa Kita tetap berusaha ya Selalu Menjaga Dan Tetap Baik-baik saja Penasaran dengan Toolset Mas Sandro Boleh Kayak gitu loh Ditanya Ya kalau mindset Udah banyak Yang mindset Udah Banyak memahami ya Skillset dulu Saya mungkin gak penasaran Dengan skillset Mbak Eva Tresa Apa sudah paham Langsung ke Toolsetnya Toolset itu Yang episode ketiganya Penjelasan ketiga Karena memang Urutannya benar-benar Toolset Skillset Toolset Nah Karena Mbak Eva Tresa Udah Langsung Menginjak ke yang Toolset Saya jelaskan Toolset Apa yang disebut Sebagai Toolset Tool itu Peralatan Jadi Bisnis itu Pasti ada Peralatan Yang dibutuhkan Pasti ada Hal-hal Yang memang Diluar Manusianya Diluar Kemampuannya Tapi yang Nyatanya Yang faktanya Yang bentuknya Benaran Tool Karena itu Adalah Peralatan Peralatan Bisnis Dan Usaha Itu Modal Modal Itu Kalau yang Dimasukkan Kedalam Tool Itu Hadir Bosku Moga Terima kasih Mbak Mbak Tresa Jadi Tool yang Dibutuhkan Itu Alat-alat Permodalan Kantor Sarana Dan Prasarana Sarpras Sarana Dan Prasaranya Mbak Witia Mbak Uwe Cantik Di Facebook Mbak Uwe Kalau di Youtube Mbak Cahaya Cinta Jadi Yang dinamakan Tool itu Perangkat Perangkatnya Perangkat Keras Perangkat Keras Itu Sesuatu Yang Terlihat Bentuknya Ada Kalau Bisnis Itu Misalnya Jual Beli Kambing Kambing Kandang 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 Ayam Kandang Ayam Kupuk Semuanya Itu Tool Itu Peralatannya Jadi Yang Dipersiapkan Karena Sudah Langsung Ditanya Tool Set Yaitu Yang Harus Disetting Nah Untuk Men-setting Tool Set Ini Kan Juga Butuh Dua Yang Sebelumnya Mindset Dan Skill Set Begitu Ini tetap Tidak Bisa Dipisahkan Dari Urutannya Adalah Mindset Yang Kedua Adalah Skill Set Yang Ketiga Adalah Tool Set Tool Set Ini Sebenarnya Ditaruh Di Nomor Tiga Itu Pada Saat Memang Eksekusi Mbak NKI Mbak Nela Dan Mbak Mariam Yang penting Jangan sampai Konslet Mas Tapi itu terjadi Loh Mbak Mbak Mariam Konslet Itu banyak terjadi Apalagi di Hong Kong PMI Hong Kong Konslet Itu Banyak Sekali Yang terjadi Bukinya Yang Nelfon Nelfon Saya Ini Kan Yang Konslet Tapi Kadarnya Ada Yang Tinggi Ada Yang Menengah Ada Yang Redah Yang Nggak Konslet Yang Nggak Konslet Itu Mbak Mariam Yang Dengerin Konten Saya Itu Nggak Konslet Yang Telepon Itu Sebenarnya Konslet Jadi Malah Yang Telepon Yang Disalah Jadi Ya Kalau Sudah Saya Sediakan Sudah Saya Bahas Sudah Ada Di Channel Youtube Saya Semuanya Dan Dianya Nggak Tahu Terus Alasannya Baru Tahu Kalau Dikasih Tahu Angel Boleh Ini Yang Dijudul Ya Yang Selalu Nyimak Dan Yang Betul Sekali Mas Andro Banyak Yang Konslet PMI Hongkong Mbak Mbak Purwanti Roles Aku Ngeliat Mukanya Sampai Mbak Purwanti Roles Ini Kayak Pernah Ketemu Nasaran Ya Banyak Yang Konslet Ya Tapi Bagaimanapun Kita Perbaiki Mbak Yang Konslet Konslet Yang Konslet Biar Telepon Saya Mbak Jadinya Saya Yang Konslet Yang Jadi Pencerahan Yang Ditanya Yang Jadi Konslet Oke Oke Kita Balik lagi Ke pertanyaannya Tadi Mbak Eva Trensa Adalah Toolset Jadi Toolset Itu Peralatan Toolset Itu Perangkat Keras Toolset Itu Sesuatu Yang Kita Butuhkan Secara Nyata Dalam Melakukan Usaha Mbak Swing 88 Hadir Selamat Malam Bos Koko Sandro Kopi Sambil Diseru Putih Ya Mbak Malam Sedanik Kopi Adanya Banyu Putih Tak Wayang Ngopi Kopi Jadi Seperti itu Ya Teman Teman Kita Balik Lagi Kalau Kita Bicara Tentang Mindset Dalam Bisnis Dan Usaha Itu Memang Mindset Kalau Kita Belum Terbentuk Mindset Kalau Kita Sudah Menjalani Usaha Harus Anggap Kejalannya Mindset Nggak Bentuk Mestikan Ketabrak Tapi It's Okay Mindset Pun Juga Tidak 100% Harus Perfect Yang Penting Sudah Aku Mau Bisnis Aku Mau Usaha Bidang Bisnis Ini Bidang Usahanya Ini Keinginan Supaya Ini Supaya Itu Itu Bagian Dari Mindset Terus Kalau Aku Gagal Kalau Aku Nggak Untung Kalau Aku Untung Aku Harus Gimana Aku Harus Seperti Apa Mentalku Sudah Siap Apa Belum Itu Masuk Ke Bagian Mindset Masuk Mindset Itu Kalau Terjadi Hal-hal Buruk Terhadap Apa Yang Aku Lakukan Bagaimana Resikonya Yang Terjadi Apa Apa Yang Harus Saya Lakukan Itu Bagian Dari Mindset Apa Yang Mulai Aku Persiapkan Dari Awal Pribadiku Sudah Siap Belum Sudah Siap Aku Men Setting Pikiranku Bila Terjadi A Bila Tidak Terjadi Aku Harus Tidak Gimana Sampil Aku Melihat Situasi Dan Keadaan Hari-hari Ini Itu Yang Harus Dicek Itu Kalau Mindset Itu Lebih Cenderung Kepribadi Kita Jadi Internal Dalam Bisnis Itu Mindset Itu Lebih Kearah Dalam Diri Kita Sendiri Internal Kita Sendiri Yang Harus Kita Cross Cek Yang Harus Kita Tata Yang Harus Kita Pelajari Yang Harus Kita Siapkan Yang Harus Benar-benar Kita Matangkan Apakah Mindset Kita Sudah Benar-benar Siap Ketika Kita Mau Berbisnis Menjalaninya Menghadapi Risiko Orang Edan Orang Gendeng Bangkrut Itu Di Mindset Dan Itu Wajib Ada Banyak Dari Teman-teman Yang Mindset Aku Mau Usaha Aku Pengen Usaha Ini Ada Yang Itu Tapi Aku Nanti Kayak Gimana Aku Mau Usaha Tapi Usahanya Apa Itu Masih Berhenti Di Mindset Jadi Ketika Kita Berpikir Mau Melakukan Sebuah Usaha Atau Bisnis Ketika Itu Masih Aku Usahanya Apa Itu Masih Berhenti Di Mindset Kita Belum Beres Di Mindset Terus Aku Juga Mau Usaha Usahanya Ini Yang Tak Bidik Ini Aku Punya Ini Aku Punya Itu Sudah Seperempat Jalan Itu Di Mindset Aku Bangkrut Itu Sudah Di Mindset Yang Kena Jadi Benar-benar Tidak Semua Orang Tapi Ada Yang Bilang Alah Aku Mau Usaha Aku Kerja Aja Zonanya Aman Tidak Mengandung Resiko Itu berarti Masih Di Mindset Tapi Kalau Aku Sudah Ready Aku Sudah Siap Dengan Segala Sesuatu Yang Terjadi Aku Harus Meluangkan Waktuku Aku Harus Benar-benar Disiplin Aku Harus Rajin Aku Harus Konsekuen Aku Harus Begini Harus Begitu Artinya Di Mindset Sudah Oke Nah Begitu Silahkan Teman-teman Kalau bertanya Tentang Mindset Karena Mindset Ini Sudah Sangat Sering Kita Bahas Setiap Konten Saya Memang Semuanya Arahnya Itu Di Mindset Di Cara Berpikir Nah Yang Kedua Adalah Skillset Kalau Skillset Itu Kita Sebut Kemampuan Dalam Kita Berbisnis Itu Kemampuan Nah Kemampuan Apa Yang Dibutuhkan Dalam Bisnis Banyak Yang Pertama Negosiasi Skillset Kemampuan Berbicara Kemampuan Management Mengelola Tata Cara Ilmu Kita Administrasi Itu Skillset Management Management Negosiasi Kepemimpinan Itu Skillset Leadership Ya Dalam Diri Kita Yang Kita Lakukan Itu Skillset Terus Ngadepi Customer Lobby Lobby Terus Kemudian Kita Harus Ijin Ke A Ijin Ke B Ijin Ke C Itu Kan Kita Yang Jalan Itu Skillset Dan Mengetahui Alur Bahwa Bisnis Kita Nanti Kita Akan Berhubungan Dengan Siapa Dengan Bagaimana Manusia Yang Tipul Seperti Apa Itu Skillset Skillset Yang Sudah Jadi Yang Sudah Ada Di Dalam Diri Kalian Yang Sudah Jadi Yang Sudah Kalian Pelajari Kalau Mindset Itu Dalam Bentuk Yang Akan Yang Yang Mau Kalau Berdasarkan Pemikiran Saya Nah Itu Mindset Tapi Kalau Skillset Ya Kayak Gini Kemampuan Ngomong Kemampuan Berbicara Kemampuan Merespon Kemampuan Menanggapi Situasi Dan Keadaan Kalau Kalau Menanggapi Situasi Dan Keadaan Itu Bisa Di Skillset Juga Bisa Di Mindset Hal Separuh Separuh Di Mindset Menghadapi Situasi Itu Bagian Skillset Juga Ngomong Berbicara Kontra Management Dampak Nulis Ngetik Nyadet Itu Skillset Nyari Bahan Nyari Tempat Pula Itu Skillset Browsing Mengetahui Google Ya Nyari Google Pakai AI Bikin Draft Bikin Susunan Apa Yang Mau Direncanakan Time Schedule Jadwal Satu Bulan Mau Ngapain Evaluasinya Gimana Mengadakan Rapat Kan Management Itu Skillset Dalam Bisnis Nah Pertanyaannya Ke kalian Tanyakan Kepada Kalian Apakah Mindset Sudah Disiapkan Dan Skillset Sudah Diasa Sudah Kalian Punyai Atau Justru Masih Belajar Skillset Terus Upgrade Terus Dending Dendingnya Adalah Tool Set Tadi Modalnya Sesuatu Yang Berbentuk Tool Itu Kan Yang Berbentuk Kalau Bisnis Barangnya Yang Diperdagangkan Tempat Untuk Perdagangnya Kalau Tool Ini Misalnya Kalau Sekarang Bisnisnya Online Internet Kita Kalau Internet Kita Website Kita Sosial Media Kita Yang Kita Gunungkan Untuk Perdagangan Itu Tool Set Dimana Kita Perdagangnya Yang Modalnya Sedikit Yang Tidak Harus Kulaan Sendiri Kita Jadi Affiliate Kita Bisa Drop Seat Jadi Agent Jadi Reseller Termasuk Bisnis Sederhana Teman-teman Tidak Panjang Wow Ada Orang Medan Datang Mana Sepi-sepi Dikrub Bikin Rame Cepat Cair Ini Masih Ada Yang Lebih Gede Ada Dua Cair-cair Ini Yang Gede Jadi Teman-teman Begitu Mindset Skillset Dan Toolset Sorry Aku Bila Aku Tidak Pernah Menganggap Siapapun Yang Saya Ajak Bicara Itu Kemampuannya Tidak Sampai Atau Lama Mas Mas Mungkin Dijamuk Tidak Jadi Saya Tidak Pernah Berpikir Seperti Itu Saya Selalu Berusaha Membahas Konten Sekali Lagi Itu Yang Arahnya The Future Masa Depan What's Next Apa Yang Terjadi Apa Yang Kita Lakukan Buat Besok Lusa Bagaimana Menyiapkan Makanya Omongannya Mindset Skillset Toolset Makanya Ngomongnya Tidak Ngomongin Bojonya Termasuk Mulung Disini Mas Jadi Yang Saya Omongin Bukan Bojonewistibandani Terjunam Korea Morona Hongkong Malah Marani Genda Aneh Saya Tidak Bahas Itu Terlalu Tukung Mbak Nida 291 Hadir Ini Di Panling Mas Terlalu Apa Ya Kita Bahas Apa Ya Gak 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 Penting Itu Jamba Jambaan Rukaran Nyarutang Gak Nyarutang Gak Gak Perlu Sudah Lewat Gak Bayar Yowis Yang Kita Lakukan Apa Jembo Iling Iling Jembo Inget Jembo Tagi Tagi Sorry To say Selamat Menderita Kalau Saya Kalau saya Bahas What Next Apa Selanjutnya Apa Yang Kita Lakukan Itu Kalau Teman-teman Yang Sudah Sering Nonton Lifestyle Saya Enggak Pernah Membahas Gossip Baim Wong Bercerai Waduh Mohon Gak Penting PDD Pubd Break Off Saya Tahu Saya Ngeti Ceritanya Saya Baca Tapi Enggak Tapi Kalau Saya Bagaimana Menghadapi Majikan Bagaimana Mempersiapkan Diri kita Untuk Masa Berikutnya Mbak Mimi Umam Mbak Mimi Umam Jadi Bagaimana Kita Membahas Seharusnya Kita Apa Yang harus Dipersiapkan Di Hongkong Kerja Rutinitas Sehari-hari Dikaji Oke Dikaji Servis Matur Nek 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 Cuma Disitu Habis itu Balik lagi Muter Hidupnya Kayak Gitu Dian Dian Gak Mulai-mulai Kau mulai Sampai Pujuh Tentek Balik Nemas Di Indonesia Cari kerjaan Susah Nah Malam Sandro Jabrik Aku Aku Ya Oke Teman-teman Boleh Yang Yang komen Yang bully Yang kritik Yang caci Yang gak maki Yang gak terima Jadi Kembali lagi Di setiap Hidup kita Itu Semuanya Teman-teman Itu Selipkan 10% Atau 15% Kalau Enggak Bisa Segitu Ya 1% Atau 2% Untuk Memikirkan Besok Minggu Aku Ngapain Mat Malam Mas Sandro TKL Tungcung Ikut Nima Iya Mas Kapan Kita Ketemu Ngonten Ngonten Mas Mas Punanto Apa Kemarin Kita Ketemu Di Samsipo Itu Mas Yang Say Hello Hai Jangan Jalan Sama Cewek Atau Dujui Atau Belum pernah Ketemu Bojuku Ya 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 teman-teman Ya Kalau bisa Minggu depannya Itu Dipikirkan Mau ngapain Aku Belajar Ini Aku Mau Belajar Itu Aku Mau Cari Tau Ini Aku Mau Cari Tau Itu Apa Yang Harus Aku Lakukan Untuk Membuat Kehidupanku Ini Lebih Oh Iya Mbak Mbak Sopo Ayo Cari Bekas Habis Nulis Di Komenin Lagi Komen Di Hapus Lagi Gak Apa Iya Bener Mas Aku Jalan Sama Istri Ku Tak Kirain Tak Kirain Sama Paca Feeling Aku Feeling Aku Feeling Famsipo Ya Wis Berarti Aku Sudah Tau Bentuk E Mas Ya Sudah Sudah Nanti Bisa Ketemu Lagi Main Kerumah Mas Makan Sebab Pecel Jadi Kayak Gitu Ya Teman Teman Minggu Depan Itu Kita Belajar Apa Misalnya Minggu Depan Ada Pertemuan Ah Aku Kemarin Lihat Minggu Depan Tanggal 13 Ini Ya Teman Teman Minggu Depan Tanggal 13 Itu Ada Pertemuan Tentang Hutang Yang Dilakukan Oleh Help Nanti Gimana Nanti Tak share Di Youtube Atau Di Facebook Tak share Itu Bagus Menurut Saya Tapi Tentang Ini Menurut Detali Sampai Jam 11 Kalau Maksim Terus Register Dalam Daftar Menurut Saya Keren Dan Fokus Mudah Mudah Tanggal 13 Soalnya Saya Ada Jalan Kawinan Sorry Kemudian Jam Berapa 13 Jam 2 Harus ada kerjaan juga Tapi it's okay Sekali lagi teman-teman Kembali lagi yang harus kita pikirkan Kedepan itu apa Terus mungkin ini Banyak Yang Gak Gak tahu tapi gak terlalu Memahami Aku nyambi belajar F Di pro mas Masih pemula Gas mbak Pemula Restrictive Tapi gak ngurus Aku Sudah Sudah berpikir Di youtube ya Juga bobo facebook kita coba-coba Terus sampai akhirnya nanti kalau nemu jalan Kalau facebook ini Begitu kenal Saya kenal masalahnya di 2014 Gak 2016 Jadi saya masuk FB pro Waduhah emu Gak di Gak di Asesin Gak di jubo Gak duit aku Gak terlalu berpikir Aku ingin Pokoknya membuat konten Yang bermanfaat Bagus Lanjutkan belajar FB pro FB pro itu kuncinya ya Gak usah pakai Back soundnya yang dari mereka Back soundnya yang original aja Dari diri kalian sendiri Kalau kalian mau belajar Back sound Lagu Yang apik Tapi ciptaan kalian sendiri Dan tidak kena copyright Sama mereka Tak ajarin Mbak miss you Jadi kayak gitu ya teman-teman Sekali lagi FB pro juga Itu juga dipelajari Editing content Juga dipelajari Public speaking Belajar ngomong Juga kalau bisa dipelajari Personal branding Juga dipelajari Management keuangan Dipelajari Di sini itu Tidak ada yang memberikan Pelatihan Yang sifatnya Continue Saya sebenarnya Kepingin bikin Saya Saya pingin Buat pertemuan Caranya bikin Kopi yang enak Selama 2 sampai 3 bulan Keturut-turut Bagaimana Caranya Membuat video Yang Bagus Menarik Dan Editingnya Minimalnya Tidak Jelek Kita bikin Pertemuan Sampai 24 kali 6 bulan Jadi Yang kontinu itu Tidak ada kegiatan Oh ada Yang berbayar mahal Itu Merias Nah Kalau merias Apa Apa Semuanya Itu kan bayarnya Tidak tanggung-tanggung Sewu Rungatus Sewu Lima Satus Seribu Dua ribu Makanya Kalau bolos Kan emang Pertemuannya Cuman Fakali Suangat Gak apa-apa Ada yang ikut Gak apa-apa Ada yang membimbing Teman-teman Pingin Nyewa-nyewa Baju Moda lewa Belajar merias Itu Moda lewa Yakin Aku Teman-teman Belajar Gak terus masuk Jadi kayak gitu ya Aku ditanya Bucuk-bucuk Lesuga Lumayan Bucuk-bucuk Jadi kayak gitu Teman-teman Merias itu Banyak season-nya Malah sampai Ngumpul Wisuda Ngumpul Wisuda Gitu Teman-teman Wah Beraya Refrost Syaul 500 Rongew Wow Wow Ngeri Sengadak Noacara Tapi ya Jadinya Bagus-bagus Yang ngerias Menurut saya Mereka Benar-benar Serius Sampai Di foto Sebelumnya Mbak Caya Cipta Tadi di Facebook Mbak Uul Sekarang masuk lagi Di Youtube Ganti Sampai Di tengah-tengahnya Kosong Mbak Ani Selamat malam Mas Sandro Dan Mbak Yuli Z Selamat Mbak Mbak Utami Oh ini Mbak Sri Utami Seminggu Cari bekas Yang bisa dijual Di Indonesia Aduh Mbak Aku Yang bergaet Minggu Keren Sampai The best Singadanya Mbak Sendidol Aku enek 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 Suppliernya Yang baru Barang-barang Branded Yang baru Mbak Nanti Sampai Ketemukan Sama orang Yang punya Baru Sekalian juga Kita jual Yang baru Mbak Jangan jual Yang lama Saja Yang baru Mereka Mau Pak Sri Utami Keren Pak Sri Utami Josh Kapan-kapan Kita makan Sego betul Mbak Diri Kawarannya Sego betul Oke Makanya teman-teman Semuanya Sekali lagi Kita berbicara Tentang Mindset Skill set Dan tool set Sayangnya Juga Pembelajaran Kita Misalnya Ya dulu Masih ada Les-les Yang Bahas tentang Bisnis Bagaimana Manajemen Aku Masih inget Sampai Dijemput Naik bis Tapi Bayar Ya Kak Popo Jendengnya Ilmu Mereka Mau Cari Duit Jual Kelas Boleh Menurut Saya Jual Kelas Boleh Saya Yang Enggak Menjual Kelas Makanya Saya Ngomong-ngomongan Aja Disini Tapi Kalau Kalian Yang Minta Ya Tak Kasih Kalau Kalian Enggak Minta Sekarang Pak Acak Saya Ngasih Ya Kayak Gini Ya Sekedar Omongan Kayak Gini Ya Mungkin Beberapa Orang Melihat Ini Sesuatu Yang Tidak Berbobot Ya Karena Kembali Lagi Kita Just Talk Diskusi Ngobrol Berbicara Sama Teman Teman Ya Berkomunikasi Saja Kalau Kita Membahas Secara Serius Benar Aku Harus Mikir Aku Harus Nyiapin Materinya Untuk Saya Taruh Saya Taruh Disini Saya Jelaskan Saya Paparkan Saya Khawatirnya Juga Kadang-kadang Boring Bosen Atau Ya Sudah Mungkin Aku Harus Live Berikutnya Membahas Jadi Tidak Setiap Hari Jadi Pada Hari Apa Kita Ngobrol Bisa Jadi Nanti Konsepnya Akan Seperti Itu Tunggu Nanti Saya Sudah Menyiapkan Semuanya Pasarnya Indonesia Bekas Authentic Jadi Akeh Bekas Authentic Tapi Kita Produk-produk Boleh Barang Ini Bandit Ke Sampah 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 Jadi Seperti Itu Nanti Kalau Menemukan Tempatnya Sampai Feeling Second Bekas Authentic Boseneri Kalimati Jadi Kayak Gitu Ya Teman-teman Kembali Lagi Terus Oke Dari Mindset Skillset Dan Toolset Itu Saya Anggap Sederhana Aja Kita Bahas Supaya Teman-teman Bisa Memahami Dan Belajar Mempraktekannya Belajar Mempelajarinya Dan Dimulai Dari Sekarang Berbisnis Itu Dimulai Dari Sekarang Bukan Besok Dan Lusa Bukan Nanti Ntar Di Indonesia Bisnis Itu Dimulai Dari Sekarang Bisa Dimulai Dari Apanya Boleh Permodalnya Boleh Dimulai Mindsetnya Belajar Ketemu Dengan Teman-teman Yang Bisnis Terus Disiapkan Apa Skillsetnya Bagaimana Kita Berbicara Dengan Orang Bagaimana Bernegosiasi Dengan Orang Bagaimana Kita Melihat Pasar Bagaimana Kita Belajar Management Itu Bisa Disiapkan Bisa Dilakukan Hari-hari Ini Gak Harus Tunggu Nanti Kayak Kemarin Si Mbak Cahaya Cinta Yang Mbak Uul Mbak Bundel Itu Juga Mengirimkan Konsep Ke saya Bisnis Tentang Penanaman Sayur Proponik Apa Sayur Apa Aku gak Paham Dia Menyampaikan Bisnis Ide Bisnisnya Kemudian Bagaimana Dijalaninya Seperti Apanya Penanganannya Plan Bisnisnya Bisnis Plannya Bagaimana Soalnya Saya Pernah Saya Pernah Bikin Bisnis Plan Tantangan Satu Miliar Tantangan Satu Miliar Yang Dilakukan Oleh Bismilak Saya Masuk Nominator Sepuluh Saya Masuk Nominator Tapi Ternyata Sudah Gagal Gak Apa Tapi Saya Sudah Pernah Mencoba Sepuluh Nominator Pinjaman Dana Pemberian Model Satu Miliar Jadi 300 Juta 300 Juta 300 Juta Saya Pernah Ikut Dan Audisinya Di Kurabaya Gagal Dan Konsep Bisnis Apa Yang Saya Presentasikan Penjual Jamu Pira Jamu Itu Bisnis Bisnisnya Mantan Boss Saya Mas Sandro Maaf Melenceng Kalau Misalkan Setelah Finish Kontrak Ganti Majikan Lima Bulan Terus Beri Kontrak Apa Bisa Ganti Agent Ganti Agent Ganti Agent Itu Bisa Kalau Non Kalau Non Lima Bulan Ganti Agent Bisa Tapi PT Ini Harus Tetap Sama Bayar Malam Selamat Malam Mbak Yamaha Mbak Wan Merindu Melenceng Finish Kontrak Ganti Majikan Cuma Lima Bulan Terus Beri Kontrak Apa Bisa Ganti Agent Bisa Gak Masalah Mbak Apalagi Dibuntuk Agentnya Sama Saya Di luar Sana Gak 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 Jawab Mbak Wan Bahaya Mantap Ya Kayak Gini Bu Yan Encer Encer Maaf Frida Bernadine Mahal Mas Sandro Mbak Yamaha Lagi Bahas Apa Yang pertama Tadi Bahas Bisnis Disitu Apa Apa Yang Disiapkan Mindset Skillset Dan Temanku Mas Andro Nanti Tak Suruh ke Mas Andro Aja Boleh Oke Sekarang Kita Bahas Di Pembahasan Yang kedua Nah Pembahasan Yang kedua Ini Kita Bahas Tentang Terwetan Teman-teman Di Hongkong Ini kan Ada yang Terwet Ada yang Mumet Tehmiswen Selamat Malam Absen Tehmiswen Jadi Tadi itu Ada yang Yang Nelfon Aku Kadang-kadang Bener-bener Bener-bener Gak Habis Pikir Jadi Apa Ya Orang Menikah Terus Kita Bantu Jangan OS Kita Udah Pesen Jangan OS Jangan paper And Dien Mereka Maksa Terus Ada Anak paper Sakit Terus Di Percisa Di rumah sakit Kena tekanan mental Dianya Stress Kenapa Aku Jadi Masuk Rumah sakit Kiranya Orang Gilap Wobong Banget Orangnya Terus Ada yang Tadi Ngomong Di Interminate Majikan Gara-gara Video call Videonya Itu bisa Sampai Ketangan Majikannya Ini kan Come on Guys Ya Sekali lagi Aku bilang Majikan itu Sampai Sampai Bisa dikirim Media Video Callan Dengan Bupacare Bupacare Laki-lakinya Atau Penipu Atau Sindikat Ini Kalau Tidak ada Campur Tangan Temennya Yang Di sekitarnya Yang Juga Tau Siapa Majikannya Nomor Majikannya Dan Kadang Kalian Itu Cerita Aku Juga Facebookan Majikanku Ya Berteman Sama Aku Sudah Ini Masalah Guys Sekali Lagi Jangan Sampai Yang Sosial Media Kalian Itu Berteman Dengan Majikan Kalian Bahkan Ada Yang Gak Papa Mas Sandro Aku Berteman Iya Sampainya Gak Papa Tapi Orang-orang Yang Di sekitarnya Sampean Ini Lu Yang Akan Menghabisi Sampean Yang Tau Bahwa Sampean Sama Majikannya Itu Berteman Temen Sampean Misalnya Tau Aku Majikanku Gini Majikanku Yang mana Si Saya Tau Si temen Tadi Itu Ngasih Info Kalian Ke Laki-laki Hidung Belak Harangan Untuk Nelfon Gangguin Sampean Jaraki Sampean Bedoi Sampean Alhasil Dibedoi Video Callan Yang Wah Singkak Karu-karuan Cowoknya Bersekongkol Sama temen Sampean Karena Majikannya Tau Akhirnya Kalian Diancam Come on Guys Ayo Sekali lagi Privacy Social media Itu Privacy Sekali Cuali Kalian Cipas Orang Yang Menyakiti Kalian Yang Mencederai Kalian Yang Sangat Berpotensi Adalah Orang Yang Paling Dekat Dengan Kalian Hongkong Men Hongkong Semua Hal Bisa Terjadi Kalau Kita Tidak Pandu-pandu Menjaga Diri Saya Saya Saja Kadang Saya Itu Lebih Kekil Saya Ngomong Dengan Kalian Sangat Terbukanya Saya Ngomong Semuanya Saya Sampaikan Apa Adanya Saya Pun Juga Tidak Nekhi Di Luar Sana Orang Yang Tidak Suka Dengan Saya Orang Yang Tidak Seneng Dengan Saya Orang Yang Diam Dia Ingin Merancanakan Hal Yang Tidak Baik Buat Saya Itu Saya Kan Juga Tidak Tau Kita Harus Melindungi Diri Kita Yang Paling Jelas Terlihat Ketika Saya Ngonten Itu Saya Di Awal Kalimat Ketika Ada Melfon Saya Saya Selalu Ngomong Mohon Untuk Tidak Mencerit Menyak Mohon Tidak Menyebutkan Nama Dan Identitas Anda Dan Siapapun Dalam Percakapan Ini Karena Percakapan Ini Saya Naikkan Dalam Konten Youtube Itu Selalu Saya Disclaimer Di bagian Depan Saya Tidak Bosen Pokoknya Saya Akan Ngomong Karena Kalimat Itulah Yang Bisa Melindungi Diri Saya Ya Teman Teman Semuanya Kita Itu Tidak Ngerti Di Luar Sama Teman Toksik Sekitar Kita Toksik Sekitar Kita Yang Sudah Siap Menerkam Kita Yakin Saya Bilan Gini Atau Dia Lancang Dia Saking Seneng Kucinya Sama Laki Laki Aku Sama Majikanku Loh Sosial Media Majikanku Aku Loh Juga Berteman Majikan Kalau Kita Juga Udah Ngomong Kayak Gitu Sudah Darangan Pangeran Berkuda Laki-laki Yang Mencoba Mendekati Kalian Dan Kalian Tidak Tahu Asal Muasalnya Makhluk Tersebut Udah Lupakan Blokir Wong Sudah Ketemu Tombol Sebelahai Masih Bisa Meleset Apalagi Yang Kita Nggak Tahu Nggak Kenal Saya Pokoknya Tidak Akan Capek Terus Mengingatkan Kalau Kalian Mungkin Bosen Tak Emoting Mungkin Maka Yang Lain Yang Karena Yang Nonton Saya Itu Aja Dan Yang Kena Orang-orang Yang Nggak Nonton Konten Saya Itu Persoalannya Yang Nonton Konten Saya Itu Setidak Sudah Dengan Nonton Konten Itu Semakin Tingkat Kewaspadaan Bertambah Semakin Tingkat Pemahamannya Terhadap Sebuah Masalah Itu Semakin Baik Semakin Bagus Itu Harapan Saya Karena Di luar Ini Siapa Yang Ngingetin Kalian Itu Yang Ngingetin Siapa Temen Pastinya Nah Temen Ini Kan Kita Juga Nggak Ngerti Temen Baik Apa Temen Tau Jadi Kayak Gitu Ya Temen Oke Temen Temen Semuanya Sesuanya Tetap Satu Hal Waspada Sekali Lagi Penipu Ada Di Sekitar Kalian Pengkhianat Ada Di Sekitar Kalian Pencol Yang Ada Di Sekitar Kalian Tolong Lindungi Diri Kalian Terhadap Sesuatu Apapun Yang Ada Hubungannya Kalian Dengan Majikan Jangan Sampai Pernah Ada Yang Tau Sejauh Mana Sebagaimana Bahkan Majikan Sampai Dan Sampai Jangan Kasih Orang Orang Lain Tau Keep Sampai Sendiri Yang Tau Majikan Yang Ngerti Alamat Majikan Sampai Sendiri Apakah Lagi Sampai Ngajak Main Ke Rumah Ngasih Identitas Please Tolong Kita Harus Menjaga Keamanan Diri Kita Sendiri Persona Majikan Hanya Urusannya Sama Sampai Jangan Sama Teman Kalau Toh Pun Teman Sekali Lagi Kalau Toh Pun Teman Make Jangan Pastikan Sejauh Mana Kalian Mengenal Teman Kalian Pencoleng Pengkhianat Teman Toksik Itu Ada Di Setar Tetap Pas Pada Dan Tetap Semangat Sehat Selalu Bapak Kalian Keep Stay Tun My Youtube Channel And See You Next Week Sehat Selalu Assalamualaikum Walaikum 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 Walaikum